Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa di video tata kali ini Sebelumnya, Astaghfirullahaladzim Assadu ala ilahi ila Allah Wa assadu anna Muhammad dan Rasulullah Allahumma salli ala syahidina Muhammad Wa ala alishayidina Muhammad Razi tubillahi roba wabili islami dina Wabimuhammadin nabi jawa rasulullah Wabijitani ilma wabikunni fahma Amin Oke, di kesempatan video kali ini Tata akan bercerita tentang sebuah Berbagi ilmu ya Tentang solawat pohon uang Apa sih? Yaitu solawat Sajaratun nukut Solawatnya seperti apa? Yaitu Allahumma salli ala syahidina Muhammad Wa ala alih syahidina Muhammad Oke, solawat tersebut adalah Solawat yang diijasakan oleh Habib Dan Insya Allah Kalau kita mendalamkan solawat tersebut Maka Apa namanya? Kita punya pohon uang Di depan rumah kita Kalau Tata Apa? Kalau Tata Menggambarkan sebuah Pohon Namanya adalah pohon Kuncik merah Pohon kuncik merah di depan rumah itu Saya menggambarkan Kuncik merah ada uang ratusan ribu Dan yang hijau-hijau itu ada 20 ribu sama 50 ribu Jadi ada pohon uang di depan rumah Maka kita amalkan Solawat Solawat Apa namanya? Solawat sejarah tunukut Yaitu Allahumma salli ala syahidina Muhammad Wa ala alih syahidina Muhammad Nah Diijasakan oleh Habib Dan Di Youtube-youtube lainnya juga banyak seperti itu ya Yang bikin konten tentang ini Yaitu Solawat pohon uang Dimana Jumlahnya yaitu setelah Isa 400 kali Dan Kalau kita Mengambalkannya Insya Allah kita punya Pohon uang di depan rumah Nah Kalau Tata menggambarkan pohon uang itu Dengan Menganalogikan Seperti Yang tadi Tata katakan yaitu apa? Pohon Kuncik merah Siapa yang di rumah punya pohon? Nah Kalau Kita Mengambalkan Solawat Sejarah Ternukut Yaitu Allahumma salli ala syahidina Muhammad Wa ala alih syahidina Muhammad Maka Insya Allah Kita akan Punya Pohon uang Dan Nanti Sama Allah akan Dikasihkan Suatu Pohon uang Yaitu Misal punya Sebuah bisnis Atau bisnis online Atau kita akan Dipertemukan oleh orang Yang Bisa Membuat kita Punya Pekerjaan Yang bisa Mendatangkan uang banyak Yaitu Awai akan Mempertemukan kita Dengan Orang Atau Kita mempunyai Bisnis tertentu Yang bisa Memiliki Pohon uang Tidak usah Dipikirkan Kita lepaskan Ke langit Insya Allah Akan diatur oleh Allah Dan Insya Allah Kalau kita Mengamalkan Salawat Sejiratun dukut Allahumma salli ala syahidina Muhammad Wa ala syahidina Muhammad Sebanyak seratus kali Maaf Sebanyak Empat ratus kali ya Dan Insya Allah Itu udah Diijasahkan Nah Kenapa sih kok Salawat Karena Salawat ini Sangat disayangi oleh Rasulullah Oleh Allah Dan Amalan yang gak tertolak adalah Amalan Salawat Amalan yang gak tertolak adalah Amalan salawat Dan Kalau misal Amalan salat Bisa tertolak Kalau kita Salatnya gak bener Tapi kalau Puasa juga bisa Tertolak Kalau kita Batal puasa Tapi kalau Kita salawat Salawat Maka Amalan yang gak akan tertolak Adalah amalan salawat Maka berbanyak salawat Apalagi di hari Jumat Dan Siapa yang belum punya telekontor Bisa beli telekontor Di Sopi Atau di Toko-toko Maaf ya Gilbab tata ini Agak gini Nah Dengan telekontor Sama Belajar Mengajak Teman-teman juga Untuk mendawangkan tersebut Salawat tersebut Kalau tata Pengen mobil Alhamdulillah dikasih Punya jodoh yang baik Dia dikasih Punya anak-anak Dan Alhamdulillah Udah punya dua anak Dan punya Mertua yang baik Alhamdulillah Punya Orang tua yang baik Dan perhatian sama kita Punya Dan kemarin Apa namanya Tata itu kan Giginya Perawatan Kayak gitu Maka Tata dipertemukan Dengan dokter gigi Yang baik juga Karena Kalau kita Diawamukan Salawat Kita akan Dipertemukan oleh Orang-orang yang tepat Allah yang akan Menggerakkan Oke Jangan lupa Salawat ya Kita sama-sama Mengambilkan Salawat Sejarah Tundukud Yaitu Allahumma Sali ala Syedina Muhammad Wa ala Syedina Muhammad Oke Dan seperti itu Insya Allah Kita akan punya Pohon uang Di depan rumah kita Dan Kalau kita punya Pohon uang ATM kita Atau Tambungan kita Atau Rekening kita Akan Mengalir deras Baik itu Dari Mana aja Gak usah dipikirkan Allah yang akan Mendatangkan sendiri Oke Cukup sekian Video dari Tata Semoga Bermanfaat Bila ada kata salah Dari Tata Dimaafkan Maaf Ya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye I love you Thank you Terima kasih Jangan lupa subscribe Comment Like Dan bagikan Bye Tata selamat menikmati